Salam sejahtera saudara-saudara, kiranya kasih Allah di dalam Yesus Kristus menyapa saudara pada hari ini Semoga dimanapun saudara berada, Allah tetap menganugerahkan kesehatan bagi kita semua Renungan hari ini berdasarkan kitab ulangan fasal 31 ayat 8 Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Janganlah takut dan janganlah patah hati Demikianlah firman Tuhan Tema renungan adalah dipimpin oleh Tuhan atau ramalan Saudara-saudaraku yang terkasih Setiap akhir tahun dan memasuki awal tahun baru Di Indonesia selalu disampaikan apa kata seorang peramal Apa yang akan terjadi di tahun yang baru Dan juga dikatakan bahwa 70% ramalannya itu terjadi Jika kita mendengar ramalan di tahun 2021 ini Maka hampir semua yang disampaikan itu menakutkan Sehingga membuat kita hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan Sementara Alkitab selalu menyampaikan Pesan Tuhan agar kita tidak hidup dalam ketakutan dan kecemasan Bahkan Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan berjalan di depanmu Di depan setiap orang yang percaya kepadanya Artinya bahwa Tuhan juga ikut berperan untuk mempersiapkan jalan bagi kita umatnya Karena itu Karena itu Tuhan selalu katakan Jangan takut dan jangan gelisah hatimu Percayalah kepadaku Sudara-sudara Di dalam alam semesta ini Terjadi hukum sebab akibat Jika yang kita lakukan sekarang ini baik Maka kedepannya juga akan baik Tetapi jika yang kita lakukan sekarang ini buruk Maka kedepannya akan terjadi hal yang buruk Itu sudah hukum alam Jadi tidaklah mungkin Jika saat ini kita malas Tidak disiplin Tidak jujur Tidak bertanggung jawab Lalu mengharapkan masa depan baik Itu namanya mimpi Nah sudara-sudara Kecenderungan manusia di bumi saat ini adalah buruk Maka kedepannya Hukum alam akan memberikan buah Atau hasil dari keburukan manusia Ini sudah jelas Jadi sebenarnya ramalan itu tidak diperlukan Tetapi satu hal yang pasti Bahwa mereka yang taat dan setia kepada Allah Akan dipimpin langsung oleh Tuhan yang maha kuasa Sehingga kehidupan orang percaya Akan berada di bawah kuasa Tuhan Dan bukan di bawah kuasa alam Dengan demikian Berbahagialah Biarlah hidup kita dipimpin oleh Tuhan Dan bukan oleh ramalan Amin Marilah kita berdoa Bapak kami yang ada di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang Empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Kiranya Tuhan Allah Memberkati kita semua Roh kudus menuntun Dan menyucikan Salam sehat buat saudara Sampai jumpa Pada renungan berikutnya Pada renungan berikutnya Pada renungan berikutnya Pada renungan berikutnya Pada renungan berikutnya